musik 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 oke jadi nih ceritanya gini dulu tuh kita satu sekolah semua gua gigi nabil itu ke kelas mereka berita di kelas nah betulnya waktu itu kita punya band sendiri tuh gua gigi nabil punya band sendiri ya obet sama ikat punya band sendiri dulu tuh kita rival kayak setiap tahun ketemu pokoknya saingan lah pokoknya bener-bener compete banget dan tiba-tiba seiring band kita jalan masih-masih band kita tuh gak workout kayak bubat band dia bubat akhirnya kita disini untuk bergabung dan lucunya sih karena kan obet itu adek gua makanya ngajak bergabungnya tuh lebih gampang gak sesusah yang diperkirakan gitu jadi emang awalnya kita dari hobi semua sih hobi dari kita kan punya latar-lata jalan musiknya sama walaupun beda tapi sama jadi ya gitu dari hobi akhirnya kita ingin seriusin makanya kita let's make a band yang selius lagi ring of five dan juga abis itu kita udah setahun bareng-bareng ring of five kita latihan kita bikin lagu dan kita mulai kita munculin EP pertama kita tell me nah dari situ kita dapet di nominasi di acara break to artist of the year kita seneng banget terus abis itu kita mulai serius dan orang tua juga mulai serius untuk mensupport kita dan akhirnya kita mulakan album emotion ring of five karena musisi itu pro album pasti sama aja kalo gak ada album tuh sama aja kayak raja tanpa makota sama aja kayak kucing gak punya kaki gue inget waktu dulu pertama kali kita main Mr. Brightside tapi Nabil gak tau main apa sih dia main chord apa lu gak tau dia main gitar aneh chordnya main gitar listrik tapi pake gitar akustik yang disini doang nih aneh bunyi akhirnya udah kita gak jadi main lagi lu belum ada belum ada waktu itu gue aja gue aja tuh tangkap lagi sama gue nyanyin dong nyanyin dong kayaknya nyanyin dong kayaknya nyanyin dong udah gue nyanyin dong gue nyanyin dong gue sama master gue sampe sini sini sampe sini dia main ini pencet gue apa ya waktu itu kalo salah ini baby please don't go before we come to mind ya pokoknya lagu my poster gini dong ini lagu gue dimchat dimchat mamam wih sampe banget masih kecil tau gak lo bapak tau gak lo bapak tau gak lo bapak tau gak lo bapak basic basic black break baby rules tau gak lo bapak iya oh itu juga lu warnet nih udah gitu dong itu paling gampus second name ya oke kebetulan sih kita tuh punya agar yang berbeda-beda ya kayak gue kan gue tuh lebih suka banget kalo gue suka kayak alternatif indie kayak 1985 kalo gue sih suka banget sama Miss Miss aja kalo gue lebih kayak all time lo sama fast second summer gue ketawa aku sih lagi dengerin lagu indonesia karena gak stress stress gue lagi dengerin Noah oh yang bikin Noah itu sama kayak di all time lo all time lo prosesnya sih kita makan waktu kurang lebih 1,5 tahun setahun lebih lah setahun lebih prosesnya kita buat lagunya bareng-bareng misalnya ada ide kasih gitarnya gitu rhythmnya segala macem kita gabungin jadi satu di studio iya jadi kan kayak proses mixing masteringnya juga lama karena waktu itu kan juga kebetulan masteringnya di Sterling sama Ted Johnson jadi makanya butuh waktu agak sedikit lama di situnya doang sih kenapa bahasa Inggris semua tuh aku udah ambil soalnya kayaknya bahasa Inggris tuh second language di semua negara jadi orang-orang tuh first language first language kan bahasa Inggris kan bahasa Inggris oke 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 mister soalnya kita sama gue internasional iya itu lah aku udah selesai oke itu jadi karena kita influence nya beda-beda jadi sound rain sama Icat pasti juga beda jadi apa di album juga ya pokoknya yang rain yang mana Icat yang mana itu masih ketauan juga lah yang mana dan apa ya karena banyak genre berbeda-beda ada yang lagu pop banget ada yang lagu pop banget ada yang gg banget lah ada yang nabil banget jadi itu campur sih campur agam makanya judulnya emotion jadi campur jadi di album ini kita lebih kayak bervariasi buat beragam-ragam kayak gaduh-gaduh deh banyak sayur campur paling kakak gua dan edha wawaka dia vokalis kevin and red rose dia nge-direct vokal gua dan juga adis 2 yang beragunya gimana beragunya beragunya dong itu producer paling high 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 kalau ada lagunya pasti tau hahaha ya paling cuma 2 itu 2 sisanya kita berlima sama mas andre oh iya iya itu kan juga beri direct gua micah gitarnya diadanya sama mas andre dari easy tiger temannya ron kalau menurut gua sih pribadi kalau kalau hal yang tersulit itu ketika apa ya kan kita berlima gendernya jadi buat nyatuin itu kadang susah kadang egonya susah juga tapi ya malah jadi unik gitu ya gak sih ujung-ujungan kedepan sih makin bisa nyatuin gak kayak pertama-tama pun paling juga kalau misalkan mau cover lagu suka nge-roll iya kadang ada yang terlalu pop iya kadang bisa ke metal sama sama konflik paling sering itu ngatur jatuh kalau kita juga ada yang masih sekolah ada yang masih kuliah beda-beda beda-beda juga sih kalau kuliah sungguh oh iya oh iya oh iya oh iya awal gua Fiera Theo sorry but ya terbaik gua Elvenkine gua Elvenkine gua Elvenkine gua Slang gua Bada Suara iya iya awal 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 paling main sih keliling Indonesia sama keliling Indonesia sama cita-cita gua pengen main di laneway itu cita-cita iya gua pengen banget main di laneway gila iya di festival besar iya apalagi di Jepang dan ya semoga mas kita bisa terima masyarakat Indonesia walaupun kalau menurut kalian gak enak 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 apa sih apa sih gila gila gini Fivesosnya gini Fivesos gila gila yo haters gila silahat kalo dibilang Fivesos kita mirip Fivesos ya kita Alhamdulillah banget karena mereka juga Qiblat kita tapi pasti banyak kan sebenernya gua akuin jujur deh iya cowok-cowok pasti suka tapi gak tapi gengsi gengsi kadang ada positifnya atau kadang ada negatifnya tapi kita lebih ke fokus ke positifnya aja soalnya itu membuat kita bangga bahkan dulu kita sering main kayak di gathering-gathering yang Fivesos yang kayak di taman-taman kita sama Fivesos terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih